Loli teriak-teriak histeris di apartemen, Fadal Bajideh ungkap penyebabnya. Fadal Bajideh buka suara soal video yang perlihatkan kekasihnya, Loli, teriak-teriak di apartemen dan menjadi viral di media sosial. Fadal tak membantah hal itu. Namun, kata dia, Loli berteriak bukan karena isu hamil, melainkan lagi bertengkar dengan dirinya. Oh, yang teriak-teriak itu sebenarnya itu ada pertikaian di antara kami. Ia benar itu memang ada teriak-teriak, cekata Fadal Bajideh saat menggelar konferensi PES di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa. Terkait persoalan apa mereka sampai ribut, Fadal menolak memberi tahu. Dia cuma bilang masalah ketika itu biasa terjadi pada anak muda. Itu pribadi gue, bisa ditanyakan langsung ke Loli. Masalah pribadi, itu makanya ada teriak-teriak namanya anak muda, ya katanya. Teriakan Loli cukup keras. Sampai-sampai putri Nikita Mirzani ini kena tegur penghuni lain apartemen. Namun begitu, Fadal memastikan bahwa Loli histeris bukan karena tindak kekerasan yang dilakukan. Buktinya hingga saat ini anak sulung Nikita Mirzani tersebut masih betah bersamanya. Fadal menggelar konferensi PES terkait isu Loli hamil. Di kesempatan tersebut, dia membantah sang pacar pernah hamil dan aborsi. Isu Loli hamil di luar nikah pertama kali disebarkan oleh mail, asisten Nikita Mirzani. Nikita juga telah membenarkan bahwa anaknya hamil duluan. Fadal tegaskan kabar Loli hamil fitnah, bantah manfaatkan anak Nikita Mirzani. Fadal Bajideh akhirnya buka suara mengenai tudingan dirinya menghamili Loli. Putri Nikita Mirzani, Laura Meizani atau Loli belakangan diisukan hamil di luar nikah. Loli diduga hamil anak dari kekasihnya, Fadal Bajideh. Menganggapi isu tersebut, Loli membantahnya. Ia pun mengaku akan laporkan orang-orang yang menuduhnya hamil di luar nikah ke Komnas Anak. Kini, giliran Fadal Bajideh yang buka suara. Kalau isu kehamilan itu nggak benar ya? Karena Loli juga sudah klarifikasi juga tentang kehamilannya dia ya kan? Ungkap Fadal, dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Kemudian, Fadal pun membantah semua tudingan miring mengenai hubungannya dengan Loli. Fadal menegaskan, bahwa hubungannya dengan Loli selama ini baik-baik saja dan tetap positif. Itu fitnah ya? Karena kan nggak tahu faktanya gue sama Loli hubungan seperti apa? Gue kasih tahu aja ke kalian semua kalau hubungan gue sama Loli itu positif-positif aja aman-aman aja baik-baik aja, ucapnya. Nyan